Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke Pasar Sekip Ujung Palembang. Jokowi memberikan bantuan tunai langsung serta sembako kepada para pedagang. Sorak-sorai para pedagang serta masyarakat menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi Dodo di Pasar Sekip Ujung Jalan Ampibi, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Dengan dikawal pas Pampres, Presiden Jokowi menyusuri pasar untuk mengecek beberapa komoditi pasar yang mengalami kenaikan harga selama musim kemarau. Menurutnya, beberapa komoditi yang mengalami kenaikan masih dalam tahap wajar. Akan tetapi, yang menjadi sorotan yakni komoditi cabai yang melonjak drastis dari harga Rp40.000 menjadi Rp70.000. Akan tetapi secara keseluruhan harga komoditi cukup baik. Selain itu, dirinya juga membagikan bantuan uang tunai langsung sebagai modal usaha serta sembako bagi para pedagang. Pihaknya akan terus berkoordinasi sehingga harga beberapa komoditi segera kembali stabil. Dapat amplop? Dapat amplop? Dibuka dah duanya? Dapat apa lagi Bu selain itu? Ibu, dapat apa lagi selain itu Bu? Batuan uang tunai. Dapat semako. Ini gimana rasanya ketemu Presiden Bu? Bapak mulai sih. Baru kali ini masuk pasar? Aplom sempat ngomong. Pengennya jalan itu dibuka, biar cepat amin. Oh gitu loh. Ini pangkuan untuk apa Bu? Ini saya lihat harga stabil baik. Inflasi juga... 2,28. 2,28 juga sangat bagus. Inflasinya terkendali. Dan saya cek harga beras. Tadi masih ada harga yang Rp54.000 untuk 5 kg. Juga baik terkendali. Hanya satu barang tadi yang saya lihat cabai. Cabai yang melompat dari Rp40.000 ke Rp70.000. Ini yang perlu dicarikan solusi. Tapi secara umum harga baik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews Pelaporkan.